Berikut akan kami sampaikan mengenai hasil pertandingan Piala Eropa tahun 2024 Pada hari Minggu 30 Juni 2024 Dalam video ini akan kami sampaikan juga mengenai jadwal pertandingan Kemudian ada top score dan top assist Serta kelas main terakhir Piala Eropa tahun 2024 Langsung saja kita bahas video kali ini Untuk hasil pertandingan yang pertama Antara Timnas Swiss melawan Timnas Italia Ini score akhir 2-0 untuk kemenangan Timnas Swiss Kemudian untuk pertandingan yang kedua Ini antara Timnas Jerman melawan Denmark Score akhir 2-0 untuk kemenangan Timnas Jerman Dan untuk jadwal pertandingan selanjutnya Antara Inggris melawan Slovakia Ini dilaksanakan pada hari Minggu 30 Juni 2024 Pukul 23.00 waktu Indonesia Barat Kemudian pertandingan yang selanjutnya Antara Timnas Portugal melawan Timnas Slovenia Dilaksanakan pada hari Selasa 2 Juli 2024 Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat Kemudian pertandingan yang selanjutnya Antara Timnas Romania melawan Timnas Belanda Dilaksanakan pada hari Selasa 2 Juli 2024 Pukul 23.00 waktu Indonesia Barat Dan pertandingan yang terakhir Di babak 16 besar Piala Eropa tahun 2024 Antara Austria melawan Turki Ini dilaksanakan pada hari Rabu 3 Juli 2024 Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat Demikian mengenai jadwal pertandingan Piala Eropa babak 16 besar tahun 2024 Yang selanjutnya akan kami sampaikan Kelas main akhir Piala Eropa tahun 2024 Yang pertama ada Timnas Jerman Dengan torehan 7 poin Kemudian yang kedua ada Timnas Swiss Dengan torehan 5 poin Yang ketiga ada Timnas Hungaria Dengan torehan 3 poin Yang keempat ada Timnas Skotlandia Dengan torehan 1 poin Kemudian kelas main di grup B Yang pertama ada Timnas Spanyol Dengan torehan 9 poin Yang kedua ada Timnas Italia Dengan torehan 4 poin Yang ketiga ada Timnas Kroasia Dengan torehan 2 poin Dan yang keempat ada Timnas Albania Dengan torehan 1 poin Kemudian di grup C Yang pertama ada Timnas Inggris Dengan torehan 5 poin Yang kedua ada Timnas Denmark Dengan torehan 3 poin Yang ketiga ada Timnas Slovenia Dengan torehan 3 poin Dan yang keempat ada timnas Serbia dengan torehan 2 poin Kemudian klasemen di grup D Yang pertama ada timnas Austria dengan torehan 6 poin Yang kedua ada timnas Perancis dengan torehan 5 poin Yang ketiga ada timnas Belanda dengan torehan 4 poin Yang keempat ada timnas Polandia dengan torehan 1 poin Kemudian klasemen di grup E Yang pertama ada timnas Romania dengan torehan 4 poin Yang kedua ada timnas Belgia dengan torehan 4 poin Yang ketiga ada timnas Sulawakia dengan torehan 4 poin Dan yang keempat ada timnas Ukraina dengan torehan 4 poin Dan yang terakhir kelasmen di grup F Yang pertama ada timnas Portugal dengan torehan 6 poin Yang kedua ada timnas Turki dengan torehan 6 poin Yang ketiga ada timnas Georgia dengan torehan 4 poin Dan yang keempat ada timnas Ceko dengan torehan 1 poin Kemudian akan kami sampaikan mengenai top skor Piala Eropa tahun 2024 Yang pertama ada Georges Mikautzede dari Gymnas Georgia dengan torehan 3 gol Kemudian ada Jody Kakpo dari Gymnas Belanda dengan torehan 2 gol Yang selanjutnya ada Ivan Skranz dari Gymnas Slovakia dengan torehan 2 gol Kemudian ada Jamal Musiala dari Gymnas Jerman dengan torehan 2 gol Yang selanjutnya ada Niklas Vukluk dari Gymnas Jerman dengan torehan 2 gol Dan ada Resvan Marin dari Gymnas Rumania dengan torehan 2 gol Kemudian yang selanjutnya untuk top asis Piala Eropa tahun 2024 Yang pertama ada Dennis Mann dari Gymnas Rumania dengan total 2 asis Kemudian ada Orkun Kokcu dari Gymnas Turki dengan torehan 2 asis Kemudian ada Remo Ferler dari Gymnas Swiss dengan torehan 2 asis Kemudian ada Alexander Pras dari Gymnas Austria dengan torehan 1 asis Kemudian ada Dani Olmo dari Gymnas Spanyol dengan torehan 1 asis Kemudian ada David Raum dari Gymnas Jerman dengan torehan 1 asis Kemudian ada Florian Gritz dari Gymnas Austria dengan torehan 1 asis Kemudian ada Georgi Kohlorasvi dari Gymnas Jerman dengan torehan 1 asis Kemudian ada Ilkay Gundagon dari Gymnas Jerman dengan torehan 1 asis Kemudian ada과an Aihan dari Gymnas Turki dengan torehan 1 asis Kemudian ada Maximilian Mittelstead dari Gymnas Jerman dengan torehan 1 asis Kemudian ada Nathan Ake dari Timnas Belanda dengan torehan 1 asis Ada Piotr Zidenski dari Timnas Polandia dengan torehan 1 asis Kemudian ada Roland Salai dari Timnas Hongaria dengan torehan 1 asis Dan yang terakhir ada Vladimir Koval dari Timnas Ceko dengan torehan 1 asis Demikian mengenai jadwal pertandingan 16 besar Piala Eropa tahun 2024 Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih